Intro Beberapa waktu lalu, ramai pembicaraan tentang nyamuk. Bukan sekedar nyamuk, ini adalah nyamuk wal bakia. Nyamuk telah menjadi masalah besar bagi manusia sejak waktu yang lama. Bahkan, serangga kecil ini adalah hewan yang paling banyak membunuh manusia. Ada salah satu cara yang ditemukan para ilmuwan untuk menangani masalah nyamuk ini, yaitu dengan nyamuk itu sendiri. Nyamuk wal bakia tadi telah dirancang sedemikian rupa untuk dapat mengurangi nyamuk-nyamuk penyebab masalah kesehatan manusia dan telah diuji coba di banyak negara termasuk di Indonesia. Namun, meskipun terobosan ini terlihat cukup meyakinkan, tetap ada pro-contra di masyarakat. Tapi, kenapa? Dan, apakah nyamuk wal bakia itu berbahaya? Pertama-tama, kita cari tahu dulu apa sebenarnya nyamuk wal bakia itu. Wal bakia sebenarnya adalah bakteri yang biasa menginfeksi atropoda, termasuk serangga. Bakteri ini sudah ada sejak lama, dan memang secara alami menjadi bagian dari alam. Dan, diperkirakan lebih dari 40% serangga terinfeksi bakteri ini. Bakteri wal bakia umumnya ditularkan melalui inang betina. Bakteri ini biasanya menyerang sistem reproduksi. Bakteri wal bakia dapat mempengaruhi reproduksi inang dengan 4 fenotip berbeda. Pertama, larva jantan yang berasal dari induk yang terinfeksi akan mati, sehingga hanya betinanya akan berkembang. Kedua, terjadi feminisasi, di mana jantan akan menjadi betina, atau menjadi betina semu yang tidak subur. Ketiga, betina dapat bereproduksi tanpa adanya jantan. Kempat, terjadi ketidakcocokan sitoplasma, yang membuat jantan yang terinfeksi, tidak mampu bereproduksi dengan betina yang tidak terinfeksi wal bakia, atau betina yang terinfeksi strain wal bakia lain. Gini penjelasannya, apabila ada betina yang terinfeksi, maka betina dapat bereproduksi dengan pejantan, baik yang terinfeksi wal bakia, maupun yang tidak terinfeksi wal bakia. Namun, bagi jantan yang terinfeksi, hanya bisa bereproduksi dengan betina yang terinfeksi wal bakia. Semoga dapat dimengerti. Lalu, bagaimana wal bakia ini menjadi solusi? Telah terbukti bahwa infeksi bakteri wal bakia, dapat menghambat pertumbuhan virus, seperti demam berdarah, cikungunya, dan zika, di tubuh nyamuk Aedes aegypti. Bakteri ini menjadi antivirus, yang membuat virus tidak bisa mereplikasi dirinya, salah satu penyebabnya, mungkin karena faktor persaingan sumber daya, antara wal bakia dan virus. Nyamuk Aedes aegypti sendiri, biasanya tidak membawa bakteri wal bakia, namun, jenis nyamuk lain, banyak yang membawa bakteri ini. Caranya, adalah dengan memberi telur nyamuk Aedes aegypti, dengan bakteri wal bakia. Lalu, nyamuk-nyamuk ini, dikembang biakan. Tapi, bagaimana metode yang dilakukan, untuk mengurangi penyakit di masyarakat? Nyamuk wal bakia, adalah inisiasi dari organisasi, World Mosquito Program. Dan, kita patut berbangga, di mana Indonesia, terlibat dalam penelitian nyamuk wal bakia. Nyamuk ini, telah diteliti sejak tahun 2011, oleh World Mosquito Program, dan Universitas Gejah Mada di Yogyakarta, dan melibatkan para pakar dari Indonesia, salah satunya, Profesor Adi Utanari, yang juga memimpin proyek ini di Yogyakarta. Uji coba paling awal nyamuk wal bakia, dilakukan di beberapa negara, salah satunya, di Indonesia, tepatnya, Yogyakarta. Dan hasilnya, untuk uji coba di Yogyakarta, menunjukkan bahwa nyamuk wal bakia, mampu menurunkan hingga 77% kasus DBD. Dan menurunkan kebutuhan pasien rewat inap DBD, di rumah sakit, sebesar 86%. Sampai saat ini, nyamuk wal bakia telah diwujudu coba di banyak negara, di antaranya, Australia, Brazil, Colombia, El Salvador, Sri Lanka, Honduras, Laos, Vietnam, Kiribati, Fiji, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Meksiko. Di Indonesia sendiri, metode yang digunakan adalah dengan melepas nyamuk wal bakia ke populasi alami. Tujuannya adalah agar nyamuk betina kawin dengan nyamuk setempat, dan menghasilkan keturunan yang mengandung wal bakia. Pada akhirnya, hampir seluruh populasi nyamuk akan memiliki wal bakia. Sementara, metode lainnya, yang digunakan di negara lain, adalah dengan melepas nyamuk jantan, sehingga nyamuk betina yang kawin dengan nyamuk jantan yang terinfeksi, tidak akan memiliki anak, dan akhirnya, populasi nyamuk menurun. Prinsip ini memanfaatkan fenotip yang tadi dijelaskan di awal. Mungkin, kalian ada yang bertanya-tanya, bila wal bakia adalah hal alami, dan dapat menghambat perkembangan virus pada nyamuk, lalu, kenapa dari dulu nyamuk tetap menularkan penyakit seperti DBD? Seperti yang tadi dijelaskan di awal, nyamuk Aedes aegypti tidak membawa bakteri wal bakia. Oleh karena itu, yang para ilmuwan lakukan adalah dengan memperkenalkan bakteri wal bakia dengan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk wal bakia diharapkan menjadi solusi yang mutakir, mengingat prosesnya yang terbilang alami, dan nyamuk dapat berkembang secara mandiri. Program ini sudah mendapat persetujuan dan dukungan pemerintah Indonesia, namun, ada segelintir kalangan yang masih kontra atas hal ini. Apakah, wal bakia berbahaya? Program nyamuk wal bakia telah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan, dan telah diamanatkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1341 tentang penyelenggaraan pilot proyek implementasi wal bakia sebagai bentuk penanggulangan kasus DBD. Di tahun 2023, rencananya nyamuk ini akan dilepas di lima tempat di Indonesia, diantaranya ada Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Buontang. Ada satu daerah yang terpaksa harus menunda program ini karena menuai prokontra di masyarakat, yaitu di Bali. Masyarakat di sana mengkhawatirkan dampak efek samping dari wal bakia. Pemerintah dan para ahli telah berulang kali menjelaskan bahwa wal bakia memiliki dampak yang sangat baik. Ini juga dibuktikan lewat serangkaian penelitian, termasuk di Yogyakarta, yang efektif menurunkan 77% kasus DBD. Penelitian juga telah mengungkapkan bahwa bakteri wal bakia ini tidak berbahaya untuk manusia, dan memiliki resiko yang dapat diabaikan terhadap lingkungan. Sejak tahun 2014, di mana nyamuk wal bakia pertama dilepas sebagai uji coba, sampai sekarang tidak ada laporan dampak buruk dari nyamuk ini. Selain itu, nyamuk wal bakia ini juga tidak termasuk rekayasa genetik, karena komponen genetik dari nyamuk tidak diubah. Secara sederhana, rekayasa genetik berarti memanipulasi gen seperti mengubah susunan genetik dari sel. Sementara gen nyamuk wal bakia sama sekali tidak diubah. Ia tetap nyamuk Aedes aegypti yang sama pada umumnya. Hanya saja diberi bakteri wal bakia yang juga bakteri alami yang sudah ada di alam dan memang meninfeksi serangga. Tapi, sayangnya segelintir masyarakat masih tidak paham tentang program tersebut. Belum lagi, beberapa orang lebih percaya teori konspirasi. Haduh. Nyamuk Aedes aegypti yang berul bakia ini tidak memberikan efek negatif terhadap manusia. Karena diameter dari bakteri wal bakia ini ternyata diameternya itu lebih besar dibandingkan dengan diameter sumutnya nyamuk, kita sebut sebagai propulsis nyamuk. Jadi, kalaupun nyamuk tersebut menyukit kita, menyukit manusia, bakterinya tidak bisa masuk. Kalaupun dia masuk, maka dia tidak bisa hidup di dalam tubuh manusia. Karena bakteri ini memiliki sifat atau karakteristik hanya bisa hidup di sel serangga. Dia tidak bisa hidup di sel mamalia. Semoga, nyamuk wal bakia dapat benar-benar menjadi terobosan untuk masalah kesehatan. Ini adalah manfaat dari kemajuan teknologi yang kita miliki. Jika kalian ingin menambahkan informasi tentang pembahasan kita kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi sama-sama. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keperlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria. Sekian QR berikut, atau klik link di deskripsi. Jika kalian ingin mendukung keperlangsungan channel ini,